Selamat pagi semuanya. Good morning Miss Yula, good morning Miss Meta. Good morning. Good morning. Good morning. Kita tunggu yang lain dulu ya. Good morning Miss. Good morning Kevin. Oh iya sambil ngobrol ya, disini Miss Meta mau menyampaikan mulai minggu ini Miss Meta minta tolong untuk seminggu sekali untuk doanya kita pakai bahasa Inggris ya, baik itu doa pembuka sama penutup. Ya oke, mau ya, jadi nanti kalau misalnya Miss Meta minta tolong, kalian sudah siapkan doanya, enggak apa-apa sambil baca ya, biar apa, biar bahasa Inggris kalian juga semakin baik, baik itu conversation-nya ya, terus pronunciation-nya seperti itu ya. Oke, jadi biar lebih baik, jadi pada saat nanti misalnya dengan Miss Hannah, dengan Mijen, dengan Miss Novi, kalian enggak kaget lagi. Oke, jadi seminggu sekali aja, jadi seminggu sekali Miss Meta minta tolong untuk doanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, oke, nah thank you. Morning Richard, morning Rivia Yung. Good morning, Miss Meta. Morning, morning Queen. Good morning, Livia. Good morning, Richard. Good morning, Richard. Terima kasih. 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 sejarah teks narasi ya teks narasi sejarah ya membahas sejarah gitu ya simpelnya ya teks narasi ya teks narasi ayo ada lagi yang mau berpendapat lain teks narasi itu yang berurutan sesuai dengan rukutan waktu yang sejarah selalu siapa tadi yang mau berpendapat Livia Young ya siap ya coba diulangi Livia kalau teks narasi adalah teks yang berhubungan dengan urutan waktu kalau sejarah itu masa lalu oke jadi perbedaan untuk teks narasi dan teks narasi sejarah itu hampir sama cuma kalau yang teks narasi sejarah itu apa ah Lorenzia ngantuk ya jadi hari ini jadi hari ini kita belajar tentang teks narasi sejarah untuk di buku Bu Bena bisa dilihat halaman 111 111 coba dan untuk bahasa Indonesia 112 coba dibuka buku Bu Bena sudah sudah ketemu sudah oke jadi untuk tujuan kita belajar teks narasi sejarah ini ada 5 poin yaitu yang pertama siswa mampu memahami pengertian dari teks narasi sejarah sudah paham kan minggu kemarin sudah diajarkan sama Miss Meta ya untuk pengertian teks narasi sejarah oke jadi untuk tujuan yang kedua yaitu siswa mampu mengelompokkan informasi teks sejarah menggunakan peta pikiran siapa yang masih ingat peta pikiran atau peta konsep siapa yang masih ingat menguraikan isi isi teks dengan cara bercabang-cabang bercabang-cabang iya pakai intinya aja pakai intinya pakai kuncinya betul sekali jadi menggunakan peta pikiran ini itu mengelompokkan informasinya sesuai dengan apa pokok-pokok ya jadi untuk poin yang ketiga tujuannya siswa mampu mengemukakan dan mengidentifikasi informasi penting dari teks sejarah jadi untuk poin ketiga ini kalian bisa melihat mana sih yang penting dari teks narasi sejarah itu itu untuk yang keempat tujuannya yaitu mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan ada yang masih ingat maksud dari melalui pertanyaan ini pertanyaan yang seperti apa mencakup apa 5W 1H 5W 1H jadi untuk mengidentifikasi narasi sejarah kalian harus paham 5W dan 1H gitu ya poin yang kelima yaitu tujuannya siswa mampu membuat kesimpulan teks narasi sejarah nah untuk membuat kesimpulan ini hampir sama seperti membuat kesimpulan teks-teks yang lainnya hanya saja untuk teks narasi sejarah ada beberapa poin yang akan disampaikan nanti oke sudah siap siap sepertinya banyak yang capek ya ini kita jarkon dulu ya Miss Meta ya siapa yang mau mimpin Jaliel buat kita semangat hari ini Orang Sia ya biar gak ngantuk dia oke oke mana semangat mu ini semangat ini semangat 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 kurang semangat ayo sekarang semangat ayo mana semangat mu ini ini semangat kuhu semeleng GDH kubrak semangat semangat yes itu dong lebih semangat kalau kalian semangat Miss Yulah ngajarnya juga semangat ya kalau kalian ngantuk nanti apa yang disampaikan sama Miss Yulah ini gak masuk ya ini suaranya bergemar oh suaranya bergemar hai Richard sudah 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 Miss oke nah ini teks narasi sejarah ayo siapa yang mau membacakan membacakan Miss akan tunjuk yang kameranya masih mati ayo iya oke karena kameranya terbuka semua Miss akan baca sendiri teks narasi sejarah teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi peristiwa sejarah yang dapat yang terdapat dalam teks narasi sejarah disajikan secara urut sesuai dengan waktu kejadian nah betul sekali apa yang dikatakan sama Livia Young tadi teks teks narasi itu sesuai dan runtut dari waktu kejadian aduh ini siapa ini ya A.V ayo Miss tanya sama A.V teks narasi sejarah itu apa kok tadi nguap terus teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi peristiwa sejarah yang terdapat dalam teks narasi sejarah disajikan secara urut sesuai dengan waktu kejadian good job sekarang Miss tanya perbedaannya apa sih untuk teks narasi sejarah dan teks narasi perbedaannya apa teks narasi berisi sejarah sudah tahu ya A.V oke kita lanjut mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah yaitu yang pertama informasi penting yang ada di dalam teks narasi sejarah disajikan dalam bentuk epos karena epos merupakan bentuk pokok teks narasi epik dramatik yang mengisahkan suatu tindakan dalam sejarah ada yang paham tentang epos ada yang pernah dengar tidak tidak enggak tidak semuanya paham yang tidak hanya beberapa saja ini sudah paham untuk epos tidak jadi untuk epos ini ya Miss akan jelaskan untuk epos itu sejenis karya sastra tradisional yang menceritakan tentang kepahlawanan jadi untuk epos ini khusus untuk kepahlawanan gitu sudah paham ya tentang epos ya diingat-ingat untuk teks narasi sejarah itu biasanya disajikan dalam bentuk epos gitu ya kayak tari-tari tradisional gitu Bisa bisa jadi terus kisah kepahlawanan itu yang biasanya diceritakan dalam karya sastra ada yang tahu seperti Ramayana terus apalagi yang menceritakan tentang kepahlawanan wayang itu juga wayang kulit gitu ya paham ya selanjutnya yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam teks narasi sejarah nah bagaimana untuk mengidentifikasi apa teks narasi sejarah ini terdapat lima poin yang pertama membaca dengan seksama bisa enggak kalau kalian mengidentifikasi teks tanpa membaca bisa tidak jadi sebelum kalian mengidentifikasi langkah pertama yaitu membaca membaca dengan seksama yang kedua memahami isi teks lima w satu ha sekarang miss tanya sama kameranya yang masih off jeniver hai jeniver oke miss tanya lima w satu ha coba disebutkan one what how boleh di bahasa Indonesia boleh coba lima w satu ha kapan berapa kapan berapa bagaimana bagaimana si 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 ya siapa yang mau bantu jeniver ada yang mau bantu jeniver apa siapa siapa bagaimana kenapa siapa kapan gimana kapan oke sudah paham jeniver sudah sudah tahu ya jadi untuk mengidentifikasi kalian harus tahu lima w dan satu h nya gitu yang ketiga mengidentifikasi teks tersebut nah setelah kalian tahu apa itu lima w dan satu ha dan sudah membaca kalian bisa mengidentifikasi teks narasi sejarah yang kalian baca lalu poin yang keempat digali menggunakan aspek bagaimana ini lebih tepatnya untuk lima w satu ha ini bisa untuk mengidentifikasi tetapi untuk poin yang sangat penting untuk mengidentifikasi teks narasi sejarah yaitu bagaimana dan untuk poin yang kelima yaitu mencari informasi pentingnya yaitu mencari kunci kunci dari sebuah bacaan teks narasi sejarah gitu ya jadi teks narasi sejarah ditulis dengan menggunakan fakta dan kejadian nyata di masa sampai jumpa Terima kasih.